Soalnya MGMP Sebanyak 67 siswa kelas 12 di SMK Negeri Dua Tanjung mengikuti ujian sekolah berstandar nasional dengan teknologi berbasis Android. Dengan sistem ini para siswa mengakses soal ujian dengan menggunakan laptop dan handphone. Soal USBN berbasis Android dibuat dalam bank soal yang disimpan dalam server. Pada saat ujian dimulai, para siswa mengakses Wi-Fi yang sudah disediakan di setiap ruangan dengan memasukkan login user dan password masing-masing. Kemudian ditambah dengan token untuk mata pelajaran yang diujikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus penanggung jawab ujian Nuruddin Fatanani mengatakan ujian sekolah berbasis Android ini untuk meminimalisir penggunaan kertas. Selain itu, siswa dapat lebih mudah dikontrol guna meminimalisir kecurangan dan kerjasama antar siswa. Kami juga berharap anak-anak sudah melek teknologi. Di mana dalam revolusi industri 4.0 ini, anak-anak kami sudah kami biasakan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, terutama pada kehidupannya sehari-hari di kelas masing-masing. Salah seorang peserta ujian, Lisa Anidah, mengaku ujian menggunakan handphone maupun laptop lebih mudah dan praktis sehingga waktu menjawab lebih efisien. Harapan untuk sekolah bisa lebih maju lagi untuk mengembangkan dengan ulangan berbasis Android. Mungkin untuk sekolah lain bisa menjadi inspirasi untuk sekolah lain untuk mengikuti jejak di SMK Negeri Dua Tanjung. Ujian sekolah berstandar nasional di SMK Negeri Dua Tanjung diselenggarakan dari tanggal 11 hingga 16 Maret 2019. Setiap harinya ada dua sesi ujian untuk empat jurusan, yaitu TKJ, TKRO, ATPH, dan akuntansi. Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan.